Sebanyak 3.860 buah kosmetik ilegal ini disita petugas BB POM Denpasar dalam operasi gabungan nasional Rabu lalu. Seluruh produk kosmetik yang diamankan dari 8 toko di kawasan Denpasar dan Kabupaten Badung ini tidak memiliki izin edar dari BB POM dan instansi terkait. Selain kosmetik, petugas BB POM Denpasar juga menemukan lebih dari seribu buah obat tradisional ilegal yang dijual bebas ke masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, BB POM temukan zat kimia berbahaya yang bisa berdampak buruk pada kesehatan. Dikrim pemutih, merkuri atau air raksa, kemudian hidrokinon, kemudian mengandung asam retinoat, kemudian mengandung pewarna yang memang bukan untuk kosmetik. Ini seperti itu. Kemudian kalau obat tradisional tentunya dikonsumsi ya, diminum. Ini lambat laun, nantinya bisa merusak ginjal. BB POM Denpasar mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming hasil instan dari pemakaian kosmetik maupun obat ilegal. Pemilik toko sendiri masih akan diperiksa oleh penyidik. Jika terbukti bersalah, penyidik BB POM akan melanjutkan prosesnya ke pengadilan. Muhammad Hassanuddin melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!